Sebelumnya di Tata Acara Perjuangan demi perjuangan telah dilalui Bagian dan sedih telah kami lalui bersama Lalu, apakah pula seperti itu? Ya, kita tergantung Bergantung apa yang kamu percaya? Lalu, bagaimana kamu perjuangan itu? Jadi teman-teman, awal dari aku pengen jadi misioner itu Berawal dari kebiasaan aku Dulu dibiasakan sama orang tua buat ikut misaharian Nah, waktu ikut misaharian itu kayak Apa ya? Lihat Miss Dinar, terus anak kecil-kecil pada rajin-rajin ikut misah Terus rajin-rajin ke gereja Padahal itu pagi-pagi banget itu kayak Buat aku satu hal yang benar-benar Apa ya? Benar-benar di anak seusia mereka itu Menarik sih buat aku Dan dari itu Jadi aku pengen ngerasain Gimana sih jadi misioner itu Pakai baju misioner Terus bisa tugas Bisa ngelinting Bisa ngegong Bisa bawa piala Itu gimana sih rasanya? Dan ternyata Waktu aku habis komunik Aku masuk misioner Itu benar-benar Dengan aku bergabung ke misioner itu Benar-benar Ngasih suasana yang baru dalam hidup aku Jadi Dengan aku bergabung sama misioner itu Aku jadi lebih rajin Terus Aku juga malah bisa Membuat orang tuaku yang Semula itu ke gereja Cuman setiap hari minggu Itu bisa Membuat orang tuaku Jadi lebih rajin ke gereja Jadi ikut misaharian itu juga lebih rutin Jadi buat aku Aku jadi misioner itu Dengan aku bergabung Menjadi seorang misioner Itu benar-benar mengubah hidup aku Tersendiri dan juga Mengubah orang-orang di sekitarku Contohnya yaitu orang tua dan keluarga aku Jadi awalnya ikut misioner itu Pertama itu kan disuruh sama orang tua Buat ikut Terus juga lihat teman-teman Itu pada ikut semua Dan lihat kesekiatannya itu asyikan Terus akhirnya aku mencoba ikut Dan ya aku akhirnya nyaman di ke Pak Guyugan Misioner ini Dan bertahan dari kelas 5 SD sampai sekarang Masih ikut di misioner ini Mau menjawab pertanyaan pertama tadi Kenapa mau jadi misioner Awal-awal kan itu diajak teman-teman Ya itu masih banyak banget teman-temannya Jadi tertarik lah gitu lah Kan kalau hari minggu di rumah Nggak apa ngapain Cuma nonton TV Terus lanjut tidur mungkin Daripada nggak ada kegiatan Jadi ikut misioner lah Sampai sekarang dari kelas 5 SD Sampai sekarang kelas 1 SM Jadi alasan kenapa aku tuh pengen jadi pengurus misioner itu Yang pertama kan pengurus itu dipilih dari misioner yang udah dewasa Maksudnya dalam hal ini Ya usia SMP dan SMA Dan disitu kan selama aku jadi misioner selama 3 tahun Menurut aku dengan jadi pengurus itu Akan semakin memperdalam imanku Tentang misioner, tentang Tuhan Yesus, tentang liturgi Dan juga dengan jadi pengurus Aku bisa membagikan apa yang udah aku dapetin Selama jadi misioner, selama jadi anggota Ke teman-teman anggota yang baru Jadi dengan jadi pengurus itu Aku bisa berbagi pengalaman Bisa berbagi ilmu yang bermanfaat kepada anggota MISDINAR Terus menurut aku Jadi MISDINAR itu kalau belum jadi pengurus itu Belum afdol lah Jadi menurut aku Dengan jadi pengurus itu tuh Suatu hal yang bener-bener membanggakan Karena kita bisa mengurusi MISDINAR Jadi kita bisa lebih tahu tentang MISDINAR itu Kalau kita jadi pengurus Ya jadi anggota memang kita bisa tahu Tentang MISDINAR secara juga lebih mendalam Tetapi dengan jadi pengurus Kita akan lebih menyentuh MISDINAR itu apa Dan menurutku Jadi pengurus MISDINAR itu adalah Puncak dari pengabdianku Melayani Tuhan Pertanyaan kedua Kenapa pengen jadi pengurus Yang pertama Karena udah lama di MISDINAR Dan pasti kan juga pengen Membuat sesuatu untuk MISDINAR Tadi aku ikut Yang kedua Lagi Karena temen-temenku itu banyak yang ikut Dan diajak Ayo yes Ayo yes Akhirnya Ya udah deh Coba-coba ikut Terus ikut seleksinya Dari awal Sampai debat Wawancara Dan lain-lainnya Dan puji Tuhan Sekarang udah jadi pengurus Pertanyaan kedua Kenapa mau jadi pengurus MISDINAR Ya karena Pengen aja jadi pengurus MISDINAR Karena kan MISDINAR kan juga butuh regenerasi Jadi yang sudah lama di MISDINAR Juga harus Istirahatlah dari MISDINAR Biar yang lainnya juga merasakan Bagaimana rasanya jadi pengurus Itu saya tertarik Karena diajak temen-temen juga Kan itu ada Seperti apa ya Penyisian lah Dari guru Banyak banget Jadi tinggal kami bersebelas Jadi dengan aku jadi pengurus MISDINAR Itu aku pengen ngelakuin Apa ya Ngelakuin hal-hal yang Dulu belum pernah dilakuin Soal MISDINAR Jadi kayak pengen ngasih Suatu hal yang baru Terus pengen Bagiin pengalamanku Bagikan kesan-kesanku Selama jadi MISDINAR Selama kurang lebih 5-6 tahun ini Kepada anggota MISDINAR Yang lain Nah dengan berbagai pengalaman gitu kan Juga bisa memotivasi mereka Terus yang pasti ingin Ngasih apa ya Inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang baru Yang menarik buat temen-temen MISDINAR Biar temen-temen MISDINAR juga lebih tertarik Terus juga bisa betah di MISDINAR Sampai jadi pengurus nantinya Intinya Dengan jadi pengurus Aku pengen ngasih sesuatu Semua yang aku punya Buat MISDINAR Ngasih semua hal yang terbaik Buat MISDINAR Dan Yang paling penting Aku ngasih segena batikku Buat MISDINAR Buat MISDINAR dan buat MISDINAR Terima kasih Pertanyaan ketiga Jadi aku pribadi Aku jadi pengurus itu Pengen membuat MISDINAR itu bukan sekedar Pak Guyuban Tapi sebuah keluarga Jadi kayak Dari pengurus itu juga dekat ke adik-adiknya Dan adik-adik itu juga dekat ke pengurus Jadi kita saling terbuka Saling kerjasama Jadi seperti Nggak ada batasan Antara pengurus dan adik-adiknya Jadi kita tuh dihentuk keluarga Sehingga kalau kita ada kegiatan apa-apa itu Berjalan lancar Dan semuanya itu oke-oke aja Karena kita Saling memiliki Rasa kepemilikan satu sama lain Jadi yang Kenapa aku jadi pengurus itu Pengen membuat MISDINAR itu Menjadi sebuah keluarga Bukan hanya sekedar sebuah Pak Guyuban Pertanyaan ketiga MISDINAR saya akan Saya buat seperti apa Harapan saya MISDINAR itu Lebih berbau lah Kepada Masyarakat-masyarakat di gereja Gak cuma Nge-gang sama temennya sendiri lah Setelahnya ya juga Sama-sama orang Sama promo Terus poster Atau siapapun yang laki-laki Yang di gereja MISDINAR itu Karena aku udah menekuni dari kelas 5 MISDINAR itu udah kayak rumah Kayak apa ya Kegiat Aku menjadi aktif di gereja Jadi kenal semua orang gereja Itu karena MISDINAR Aku jadi Kayak gak malu-malu Cuma ke gereja Untuk sekedar datang Ngobrol Itu karena MISDINAR Jadi menurutku MISDINAR itu udah sebuah rumah Udah keluarga Dan aku udah kayak Walaupun nanti aku sudah tidak menjadi MISDINAR MISDINAR itu selalu ada tempat Tersendiri di hatiku Gitu Terima kasih Kalau mau istirahat ya bisa di ruang MISDINAR Jadi enak lah sambil tipasan Mbak Tinan kan enak sambil nonton gitu Aku jadi MISDINAR itu awalnya Karena disuruh orang tua Abis itu jadi keterusan Desa sampai sekarang Aku jadi pengurus Oh ya Kose-kose Kami pengurus MISDINAR Santo Tadisus Parakwadi Mengucapkan Selamat datang Navenay niin K atenWwa Katajosan tarik Jis 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati